Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Di bandara negara-negara maju Jika penumpang membawa barang tiruan Maka Langsung disita Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan Janganlah meniru dunia Alkitab berulang kali menegaskan bahwa Yang dari dunia ini akan hilang lenyap Tidak kekal Nah yang menjadi pertanyaannya Mengapa banyak orang masih berusaha mati-matian menurut dunia Meniru dunia Dunia memang menawarkan yang menarik dan indah Dari luar tampak menggiurkan Orang tidak lagi peduli isinya Akibatnya kemudian Berbahasa diganti menjadi Berenang-renang dahulu Berakit-rakit ketepian Bersenang-senang dahulu Sakitnya kemudian Sudara masih lama Belum tentu juga sakit Barang bagus ini Pasti nikmat dan puas Begitu alasan yang dilontarkan Sehingga membuat orang lupa diri Sudara Dua jenis sikap orang terhadap dunia Yang tidak tepat Yang pertama Imitasi Sudara Artinya meniru dunia Apa yang dunia Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lakukan Kita pun ikut mengerjakannya Bagaimana orang dunia memandang kehidupan ini Kita pun melihat dengan cara yang sama Yang penting sukses Berhasil Bisa mendapatkannya Caranya sesuai firman atau tidak Jangan diperdulikan Bahaya sekali Padangan seperti ini Sangat berbahaya Hayat rendungan kita ini Untuk hari ini Jangan meniru dunia Sudara Sudah cukup tegas dan jelas Tidak arti Tidak ada arti lain lagi Sudara Tidak ikut dunia Tidak ikut dunia apakah kita rugi Inilah kudaan besar yang membuat banyak anak Tuhan lupa diri Sudara Terpikat dengan bungkusnya Lupa isinya Tertarik dengan nikmatnya Enaknya atau puasnya Sedangkan akibatnya Masa bodoh Sudara Yang kedua Isolasi Sudara 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 Kesinama Tuhan Tadi yang pertama Imitasi Ini yang kedua Isolasi Sudara Menjauhi dunia Mengisolir atau Memisahkan diri dari dunia Sikap ini juga Tidak sesuai dengan Ajaran firman Kita diselamatkan untuk menyelamatkan dunia Sudara Kita anak-anak terang diutus ke dunia Untuk menyinari kegelapan Firman Tuhan dalam Lukas 1 ayat 79 berkata Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan Dan dalam naungan mau Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera Sudara Itulah tugas kita Kita memperoleh terang bukan hanya untuk kita sendiri Sudara Kita diminta membawa terang Kepada orang-orang di sekitar kita Yang masih hidup dalam kegelapan Untuk itu kita tidak boleh menjauhi mereka Sudara Kita jangan memisahkan diri dari mereka Yang membutuhkan terang ajaib itu Sudara dikasih nama Tuhan Ribuan orang ingin berubah Tapi tidak tahu caranya Taukah Sudara Pemabuk benci akan kesukanya pada minuman keras Sudara Merokok rindu untuk terlepas dari kebiasaan merokok Sudara Begitu juga pejudi ingin melepaskan dirinya dari hobi berjudi Pejina benci dengan perilaku seksualnya yang naji Sudara Pecandu narkoba Duduk berjam-jam untuk menemukan solusi Dari ceratan ini Sudara Siapa yang akan membawa Cahaya lilim bagi mereka yang ada dalam kegelapan tersebut Sudara Mereka membutuhkan seseorang untuk membawa terang itu Yesus memberi teladan yang menacubkan Ketika dia mencari mereka yang masih hidup dalam kegelapan Yesus melintasi Samaria Hanya untuk menolong seorang wanita yang bersuami enam orang Sudara Yesus pergi ke Gadara untuk mencumpai dua orang yang dirasuk setam Dia juga mampir di Jericho demi menemui Sakeus Seorang pemungut juga yang dibenci masyarakat itu Yesus telah menyalahkan lilin dalam kehidupan banyak orang Sudara Bagaimana dengan Kita Sudara Perintahnya jelas dalam Matius 5 ayat 14 berkata Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi Sudara cahaya lilin seperti apa Yang kita punya Sudahkah kita membawanya kepada keluarga Sudahkah kita membawa kepada Rekan-rekan kita Teman-teman Sudara kita Pernahkah kita bercerita tentang Yesus Terang yang ajaib itu kepada teman-teman kita Sudara Tuhan meminta kita membawa lilin bagi kehidupan banyak orang Jangan menjauhi mereka Jangan meniru dunia Sudara Haleluya Demikian renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini Sudara selamat beraktifitas Terus jaga protokol kesehatan tetap semangat Salam sehat salam hebat Bertemu kita kembali dalam renungan esok hari Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!